PERSIB dan Robert Alberts mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. PERSIB pun menyodorkan perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun yang sudah ditanda tangani pelatih asa Belanda tersebut. Direktur PT. PERSIB Bandung Bermertabat, Teddy Cahyono, mengatakan ada dua hal yang melatar belakangi perpanjangan kontrak pelatih berusia 66 tahun itu. Pertama, meski menjabat pelatih PERSIB pada Mei 2019 atau dua pekan sebelum kompetisi Liga 1 digelar, ia mampu menghadirkan penampilan pangeran biru yang cukup baik. PERSIB menempati peringkat ke-6 kelas men akhir dengan raihan 51 poin, hasil dari 13 kali menang, 12 kali imbang, dan 9 kali kalah. Kedua, pada tahun 2020, PERSIB tampil tak terkalahkan selama tiga pertandingan awal, sebelum Liga 1 akhirnya dihentikan akibat merebaknya virus corona di Indonesia. Saat itu, pangeran biru jadi satu-satunya klub yang meraih hasil sempurna, mencetak tujuh gol dan kemasukan dua kali. Ya, jadi kita memberikan perpanjangan kontrak kepada Robert, karena melihat kinerja dia di tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian ternyata 2020 Liga dihentikan, sehingga untuk memberi kesempatan Robert untuk bisa menangani PERSIB, kita berikan perpanjangan kontrak lagi. Semoga ini bisa memberikan hasil yang terbaik bagi PERSIB. Sementara itu, Robert mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan pengabdiannya untuk Pangeran Biru. Saya berkembang, bahwa kami mencapai pertandingan untuk masa depan. Ini juga menunjukkan penghargaan dari dua parti, bahwa kami benar-benar mempunyai masa depan bersama. Jadi, saya benar-benar gembira, karena selama tahun yang pernah saya berada di Asia Tenggara, dan di Asia, saya pikir PERSIB adalah klub yang terbaik yang saya lihat, yang saya berada di sini. Sejak bekerja untuk PERSIB pada tahun 2019, Robert selalu berupaya untuk bisa menghadirkan prestasi dan sejumlah inovasi. Hal ini juga yang akan ia usahakan selama tiga tahun ke depan. Dan saya masih banyak lagi berguna, saya sudah melihat perubahan dalam timbulan, dan kami berada di sini seperti yang lebih muda, yang bisa menjaga ke depan. Yang bisa menjaga ke depan di masa depan di masa depan. Dan itu penting, bukan tentang kembali dan kembali dan kembali dan kembali dan kembali dan kembali. Dan kembali dan kembali dan kembali. success